Apakah wabah muncul tiap abad pada 1720, 1820, 1920, dan 2020? Beredar klaim wabah penyakit muncul setiap satu abad dengan angka terakhir 20, termasuk virus corona baru, COVID-19 yang disebut wabah penyakit yang muncul pada 2020. Kabar tersebut merupakan unggahan akun Instagram pendapat kita pada tanggal 18 Maret tahun 2020. Berikut isinya, pada tahun 1720, dunia diperlihatkan dengan penularan wabah The Great Plague of Marseille yang membunuh kira-kira 100 ribu orang di Marseille, Perancis. Penyakit ini disebarkan melalui lalat yang membawa bakteria penyebab penyakit ini. Pada tahun 1820 pula, dunia diperlihatkan dengan penyebaran penyakit kolera ke negara-negara Asia seperti Filipina, Thailand dan Indonesia ketika itu disebut sebagai wilayah Hindia Timur Belanda. Penyakit ini telah menyebabkan kira-kira 100 ribu orang terkorban ketika itu. Apa yang lebih mengejutkan dunia ialah penularan wabah Spanish Flu pada tahun 1920 yaitu 100 tahun yang lalu. Penyakit ini dicatatkan sebagai penyakit yang paling berbahaya dalam sejarah. Angka kematian yang mencapai 100 juta orang disebabkan penyakit itu. Kira-kira 500 juta orang telah dijangkiti oleh Spanish Flu ketika itu. Kini di tahun 2020, dunia sekali lagi dikejutkan dengan penyebaran wabah coronavirus yang bermula di wilayah Wuhan, China dengan keupayaan untuk menyerang sistem pernafasan manusia. Setakat ini, beberapa negara di seluruh dunia telah terkesan dengan penyakit ini termasuklah negara jiran seperti Thailand dan Singapura. Apakah sejarah penyakit ini akan terus berulang setiap 100 tahun atau ini hanya kebetulan? Benarkah wabah penyakit muncul setiap abad pada tahun dengan angka akhir 20? Simak penjelasan wajib channel berikut ini. Benarkah The Great Plague terjadi pada 1720? Seperti dikutip dari Life Science, catatan sejarah menyebut, wabah besar Marsail, The Great Plague of Marsail, berawal pada 1720. Bakteri Yersinia pestis dibawa dari kapal bernama Grand Saint Antoine yang bersandar di kota pelabuhan di Perancis tersebut. Kapal itu membawa muatan barang-barang dari Mediterania Timur. Meski kapal itu kemudian dikarantina, wabah menyebar ke kota, diduga lewat kutu pada tikus yang terinfeksi. Pagebluk menyebar dengan cepat, dan selama 3 tahun kemudian, sebanyak 100 ribu orang dilaporkan meninggal di Marsail dan sekitarnya. Diperkirakan, wabah merenggut nyawa 30% dari populasi Marsail. Narkah wabah kolera terjadi pada 1820? Seperti dikutip dari history.com, pandemi kolera pertama muncul dari di Delta Sungai Gangga, yakni pada 1817 di Jesor, India. Dipicu beras yang terkontaminasi. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke sebagian besar India, Myanmar, dan Sri Lanka, mengikuti rute perdagangan yang ditetapkan oleh orang Eropa. Pada 1820, kolera menyebar ke Thailand, Indonesia, menewaskan 100 ribu orang hanya di Pulau Jawa, dan Filipina. Kemudian, penyakit tersebut menuju ke China pada 1820 dan Jepang pada 1822 melalui orang-orang yang terinfeksi dan melakukan perjalanan dengan kapal laut. Kolera juga menyebar di luar Asia, ke Teluk Persia, Turki, Suriah, dan Rusia Selatan. Pandemi baru berakhir enam tahun kemudian, ketika bakteri penyebabnya mati di tengah musim dingin yang ekstrim pada tahun 1823 sampai tahun 1824. Tak berhenti sampai di situ. Pandemi kolera kedua terjadi sekitar tahun 1829 sampai tahun 1851. Peling mematikan terjadi pada tahun 1852 sampai tahun 1859. Sementara, pandemi keempat terjadi tahun 1863 sampai tahun 1875 dan pandemi kelima pada tahun 1881 sampai tahun 1896. Dan, yang keenam terjadi pada tahun 1899 sampai tahun 1923. Benarkah Spanish Flu atau Spanyol terjadi pada tahun 1920? Dipicu virus H1N2, flu Spanyol atau Spanish Flu tidak berasal dari Spanyol. Asal mulanya masih jadi perdebatan hingga kini. Ada yang mengatakan dari Perancis, China, Inggris, atau Amerika Serikat, di mana kasus pertama dilaporkan terjadi di Camp Funston di Fort Riley, Kansas, pada tanggal 11 Maret tahun 1918. Seperti dikutip dari history.com, ini adalah wabah paling mematikan dalam sejarah. Diperkirakan menginfeksi 500 juta orang dan menewaskan setidaknya 20 juta jiwa. Pandemi dilaporkan berakhir pada 1919. Mereka yang terinfeksi antara meninggal dunia atau mengembangkan imunitas tubuh dan berhasil selamat. Sementara, menurut nationalgeographic.com dalam artikel berjudul Inside the Swift, Deadly History of the Spanish Flu Pandemic, dilaporkan ada kasus kematian akibat influenza pada 1920, namun mungkin berasal dari strain, jenis, virus yang berbeda. Bagaimana dengan COVID-19? Berdasarkan informasi Badan Kesehatan Dunia, Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, China melaporkan klaster kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei. Belakangan virus corona baru teridentifikasi sebagai penyebabnya. Namun, baru pada Maret tahun 2020, WHO mengumumkannya sebagai pandemi. Dalam informasi yang beredar, tahun berakhiran angka 20 pertama di mana pandemi atau wabah terjadi adalah 1720. Faktanya, ada sejumlah pandemi atau wabah yang terjadi pada tahun sebelumnya. Seperti dikutip dari artikel berjudul 20 of the worst epidemics and pandemics in history yang dimuat life science, wabah dan pandemi mewarnai peradaban manusia, bahkan hingga mengubah roda sejarah. Kesimpulan. Memang benar bahwa ada wabah yang terjadi pada 1720, 1820, dan 1920, meski beberapa versi menyebut flu Spanyol berakhir pada 1919. Dalam memangsa manusia, virus tidak pandang bulu dan tidak kenal kelas sosial. Mulai dari rakyat jelata, termasuk diri saya sendiri sebagai penyusun naskah ini sampai para maha kaya rawan, para menteri dan para kepala negara yang paling berkuasa pun potensial terjangkit wabah virus. Wabah virus ini menyadarkan kita bahwa pada hakikat kita hanya sesosok makhluk hidup yang lemah daya, lemah jiwa dan lemah raga di hadapan Tuhan, yang jauh dari kesempurnaan. Terima kasih telah menonton!